Teman-teman, sebelum nonton, jangan lupa ya, klik like, subscribe, and share. Manusia dan hobi tentu menjadi hal yang tidak terpisahkan. Dalam program People and Hobbies kali ini, kami akan mengulas celebrity, selebgram, public figure, komunitas, ataupun individu yang memiliki hobi unik, lucu, dan tentu saja menginspirasi. Siapa saja mereka dan apa saja kegiatan yang dilakukannya, temukan jawabannya hanya di People and Hobbies. Terima kasih telah menonton, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa, jangan lupa. Terima kasih telah menonton. Aldabra menjadi salah satu jenis kura-kura darat yang mendapatkan julukan Hewan Peliharaan Sultan. Bukan hanya tubuhnya yang besar bisa mencapai 1,5 meter lebih, nyatanya kura-kura asal Madagaskar ini memiliki harga yang sangat mahal. Viewers, kali ini kami akan mengajak Anda untuk berkenalan dengan sepasang suami istri yang memiliki hobi unik memelihara kura-kura jenis ini dan jenis sultan lainnya. Siapa mereka dan koleksi binatang apa saja yang dimilikinya? Yuk langsung saja kita temui. Hai viewers, kenalin saya Ajeng. Welcome to Minizoo, mau lihat peliharaan saya. Yuk ikutin. Oke, nama saya Victor. Selamat datang di My Minizoo. Oke, viewers, selamat datang. Ini koleksi-koleksi saya yang small size. Aldabra Giant Tortoise. Ini Leopard Pardalis. Ini Leopard Pardalis. Pardalis-pardalis tepatnya. Yang ini Aldabra Sightless Giant Tortoise. Dia bisa hidup sampai 150 tahun. Maksimal size-nya 1,5 meter. Dan dia ada 2, disini ada 3 jenis. Kita punya Aldabra Sightless Gigantea. Kita ada Aldabra Sightless Gigantea Arnoldi. Kita ada Aldabra Sightless Gigantea Gigantea. Kalau makannya apa aja? Kita disini kasih makan biasanya sayur fumak. Siomak, campur-campur sayur-sayuran. Buah juga. Pelet juga kita kasih. Untuk memenuhi kebutuhan nutrisi dia. Kesehatannya semua kita cek. Rutin. Kita sering bawa ke dokter juga untuk cek kesehatannya. Masih banyak yang lainnya. Ini koleksi saya yang kecil-kecil. Yang small size. Mau lihat yang lain lagi. Kita ada yang lebih besar. Ayo kita lihat kesana ya. Viewers, ini ada kandang-kandang kita. Ada yang besar, ada yang kecil. Awalnya kita suka kura-kura ini dari tahun 2000-an. Kita awalnya priara satu. Semakin lama kita priara, hewannya lucu juga. Jadi kita punya rejeki. Kita tambah, kita beli lagi, kita beli lagi, kita beli lagi. Untuk perawatannya juga sangat mudah. Total kita di sini Aldabra kurang lebih ada 100 ekor. Untuk dari yang size besar, kecil, dan jumbo. Aldabra kita priara karena emang dia bisa jumbo size. Dan dia salah satu kura-kura terbesar nomor dua di dunia. Dan bisa hidup sampai ratusan tahun, seratus lima puluh tahun. Dan ukurannya bisa sampai satu setengah meter. Kita lihat kura-kura besarnya seperti apa jumlah-jumlahnya semuanya. Ada jenis-jenisnya. Mari kita lihat. Nah viewers, ini adalah salah satu kandang favorit. Kita. Ini yang jumbo size. Ini namanya Samson. Ini Aldabra kita yang paling besar. Ukurannya satu meter kurang lebih. Umur dia berkitar 40 sampai 50 tahun. Kita punya ini sudah cukup lama, sekitar lima, enam tahun yang lalu. Dan mendapatkan dia juga cukup susah. Karena dari owner sebelumnya, susah banget untuk melepas dia. Ya emang udah rejeki, kita bisa dapet dia. Ini Aldabra terbesar yang ada di kita dan mungkin di Indonesia paling besar. Dia sekitar 40-50 tahunan umurnya. Biasanya sih di sini kita kasih makan rutin, cek kesehatan dan segala macam. Banyak juga owner-owner lain yang ingin memiliki dia. Tapi karena emang kita nggak melepas dan banyak juga harga yang menawar cukup fantastis. Makanya kita masih sayang sama mereka karena ini kura-kura terbesar di sini. Ini adalah jenis yang Aldabra Sightless. Perbedaannya, dia ada guratannya. Untuk jenis lain, mari kita lihat. Untuk yang ini, kenapa dia nggak ada guratannya? Ini adalah jenis yang Aldabra Gigantea. Oke, dia lebih licin tentunya. Dan untuk yang ini, ini jenis yang Aldabra Arnoldi. Aldabra Arnoldi, ciriasnya dia lebih panjang. Kita sedikit beruntung, ini dapet yang warnanya unik karena dia ada hijaunya. Untuk Arnoldi, dia lebih panjang. Di antara tiga jenis yang kita punya, ini yang paling susah dapat ditemuin. Karena emang bisa dibilang di Indonesia kita yang punya. Umur dia, sekitar 40-50 tahun. Ini juga kita dapat dari owner sebelumnya. Dia impor langsung dari negaranya. Dan cukup sulit juga mendapatkan dia. Karena emang ownernya sayang untuk melepas. Tapi ya, kita coba untuk selaju dia mau melepasnya. Dia male, ukuran dia sekarang 90 cm. Untuk Kura Aldabra itu hidup di tropis. Dia hidup di tropis, jadi tidak suka panas banget dengan suhu yang stabil. Dari alamnya, di sini sudah sama. Makanya kita bangun perkandang di sini untuk memenuhi kebutuhan yang mereka mau. Kita sediakan tempat berjemur. Kita sediakan tempat dia berendam kalau dia kepanasan. Kita sediakan basking buat dia nyari panas kalau malam ketika hujan. Kita juga kasih alat pasir untuk mempermudah pembersihan kandang. Mereka berasal dari Kepulauan Aldabra yang ada di Madagaskan. Untuk Aldabra, kita di sini ada yang tangkapan alam. Dan di sini kita juga ada yang hasil ternak atau kratus breeding. Dibesarkan, mereka punya perbedaan. Untuk jendul-jendul gini, bukan, tidak bahaya sih sebenarnya. Itu hanya genetiknya saja karena memang dia terlalu banyak makan. Untuk umurnya sih bisa mempengaruhi juga. Karena terlalu banyak makan dan terlalu gemuk. Makanya dia bisa over protein jadi tinggi. Dan yang alam, karena memang dia tumbuh di alam dengan makan yang dia inginkan. Jadi tidak berbahaya dengan umurnya panjang. Untuk yang ini, ini kita dengan grade yang bagus. Jadi Aldabra juga aku mau jelasin ke kalian. Aldabra ada beberapa grade. Grade A, B, dan C. Untuk yang ini, ini kita bisa sebut grade A. Karena memang dia lebih doom, lebih smooth, dan bulat. Seperti helm lah ya. Jadi kalau untuk yang ini, ini juga smooth. Untuk yang grade B, kita ada. Dia lebih panjang dan tidak terlalu tinggi. Itu grade B. Nah, kebanyakan para pencinta pura-pura suka dengan yang grade A. Karena dia lebih setengah helm. Dan lebih mulus. Dengan perawatan yang baik. Di sini juga kita pola makan, kita atur. Dengan makanan yang cukup, tidak terlalu berlebihan. Dan mereka tumbuh secara alami. Garis pertumbuhan mereka ada di sini. Banyak orang bilang, Garis pertumbuhan ini yang menentukan umur. Mungkin, tapi nggak bisa ngasih tahu ini. Pasti. Tapi ya, yang jelas, Kalau di alam, mereka ingin tumbuh dengan cukup. Kalau di kita ternak sendiri, Kita piara sendiri, Mereka tumbuh tidak terlalu cepat. Nah, viewers. Ini salah satu anak kesayangan kita. Namanya Rama. Dia tangkapan dibesarkan di alam dan kita impor ke sini. Dia lebih licit, Lebih semut karena dia tangkapan alam. Untuk perbedaannya, Kalian sudah bisa jelas beda ya. Yang tangkapan alam sama keretis berlindung yang dibesarkan. Dan ini juga termasuk keretis berlindung untuk perawatan. Nah, tadi aku sudah menjelaskan cara perawatan pola makan. Jangan kemana-mana. Stay tuned terus. Kita kasih makan mereka ya. Nah, viewers. Ini ada makanan-makanan Aldabra kita. Ini ada sayur-sayuran jenisnya. Ini pumak. Sayur pumak. Ini daun sepatu. Kembang sepatu. Sama tambahan suplemen. Kebutuhan vitamin mereka. Ini ada tea balance. Sebelum dikasih makan, Jangan lupa cuci dulu ya. Biar lebih higienis makanannya. Kalau makanannya enggak higienis, Nanti kura-kuranya cepat kena penyakit di antara sayur-sayur ini. Yang paling bagus ya kembang sepatu buat kura Aldabra. Sama tea balance ini. Buat lebih mencukupi vitaminnya, proteinnya. Untuk Aldabra itu rentan sekali kena flu dan fenomonia. Biasanya itu dengan suhu yang terlalu dingin. Atau bisa dia flu.